Kementerian Kesehatan akan mengganti aplikasi Peduli Lindungi menjadi aplikasi Satu Sehat Mobile. Perubahan ini akan dilakukan pada tanggal 28 Februari mendatang. Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji mengatakan, pembaruan Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat Mobile untuk kegunaan yang lebih luas. Aplikasi ini dirancang tidak hanya untuk COVID-19 saja, namun seluruh penyakit juga akan ada di sana. Nantinya berbagai fitur ada pada aplikasi ini. Salah satunya saat ini aplikasi yang sudah terhubung dengan wearable device, di mana nantinya saat pengguna jalan kaki akan mendapat poin dan bisa ditukar dengan vitamin atau lainnya. Selain itu aplikasi ini bisa untuk mengakses riwayat kesehatan, mulai dari hasil laboratorium, kardiologi, dan vaksin seperti polio. Setiaji pun menjamin perlindungan keamanan data dan sudah mendapat penilaian dari Badan Siber dan Sari Negara soal tata kelola.